Pemirsa seorang warga susukan timur Ungaran Kabupaten Semarang yang diduga mengidap HIV AIDS dan sakit kelamin terpaksa diasingkan oleh keluarganya. Ia harus tinggal di tengah hutan milik perhutani di sebuah gubuk kandang ayam yang berada jauh dari perkampungan warga. Sudah sekitar setahun terakhir ini, Alex, warga susukan timur Ungaran Kabupaten Semarang, tinggal di dalam sebuah gubuk kandang ayam di tengah hutan jauh dari pemukiman warga. Dirinya diasingkan keluarganya karena penyakit yang diderita. Keluarga tidak membawa ke rumah sakit karena tidak mampu membiayai perawatannya. Alex menderita penyakit yang diduga mengidap HIV AIDS. Dan alat kelaminnya rusak. Awal penyakitnya ini karena dirinya dahulu pernah disuntik silikon untuk memperbesar alat kelamin pada tahun 2013. Namun berselang dua tahun, silikon tersebut pecah dan mengakibatkan kemaluannya sakit. Alex mengaku beberapa waktu lalu dirinya kumpul bersama anak dan istrinya di Ampel Boyolali. Karena penyakitnya yang semakin parah, Alex diusir oleh keluarganya dan pulang ke tempat asalnya di Kelurahan Susukan Ungaran Kabupaten Semarang. Sudah sekitar satu minggu Alex hidup di gubuk kandang ayam. Dirinya melakukan aktivitas sehari-hari di gubuk ini, bahkan untuk kegiatan MCK pun di sekitar gubuk. Keluarga tidak ada yang merawat, hanya saja sesekali mengantar makanan. Aktivis HIV AIDS, Andreas Bambang mengatakan, setelah dilakukan tes ketahanan tubuh, belum diketahui mengidap penyakit HIV AIDS, dan perlu ada pemeriksaan lagi. Berdasarkan pengakuan Alex sebelum sakit, perilakunya termasuk dalam kategori orang yang beresiko mengidap HIV. Pemeriksaan tersementara ini memang kasus HIV-nya masih mengaktif, tetapi menurut saya harus ditindaklanjuti lagi untuk tes kedua dan ketiga, karena bisa juga masih dalam periode jendela, keselamatan HIV. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena melihat pola perilaku, kemudian kejalanan sakitnya memang menjadi pintu masuk. Terus, seseorang untuk bisa diduga, suspeknya itu. Alex diasingkan karena penyakitnya menimbulkan bau kurang sedap. Diduga suntikan silikon inilah yang memicu adanya penyakit diabetes dan penyakit kelamin. Penyakit kelamin seperti ini bisa menjadi pintu masuk, menularnya HIV. Dari Semarang, Jawa Tengah, Agung Nugroho melaporkan.